Di perkemahan musim panas, bisa dapat teman dan menyatu dengan alam. Tapi semua lebih tertarik dengan gawai mereka. Selamat datang di perkemahan. Aku kakak pembina. Bersiaplah menghadapi petualangan. Ayo berfoto bersama. Senyum, tunjukkan betapa gembiranya. Coba lihat hasilnya. Kenapa mereka semua menatap ponsel? Mulai sekarang semua gawai dilarang di perkemahan. Ya, tentu saja. Hei, kembalikan kacamata VR-ku. Aku akan cita semuanya. Aku tidak akan memberinya. Kau harus mematuhi peraturan. Dengan kakak pembina yang ketat, lupakan saja bersenang-senang. Sudah semua? Ya, sudah semua. Menurutmu. Kau terlihat mencurigakan. Tidak, apa maksudnya? Aku akan mencari tahu. Aku akan pasang alat pindai khususku. Pak Wallace serius soal pekerjaannya. Aku yakin dia hanya menggertak. Dia tidak akan temukan apapun. Kau akan sembunyikan headphone-mu. Serahkan. Baiklah, ambil ini. Apa isi kantongmu? Ini dia. Dan di bawah topimu? Bayi mungilku. Wow, gadget mini. Itu saja? Iya, peraturannya tidak boleh ada gawai. Lepaskan kacamatamu. Iya, benar. Kacamatamu juga harus disitakan. Ya, baiklah. Itu adil. Aturannya untuk semua. Ayo cepat. Kita akan mendirikan tenda. Sudah kutemukan. Sudah kutemukan. Lihatlah. Semua jelas sejauh ini. Hai semua. Lihat. Cindy temukan instruksinya. Di beberapa situasi, gawai bisa berguna. Aku mengerti. Ayo cepat. Tunggu dulu. Cindy, berikan ponselmu. Tidak. Kenapa? Dilarang ada gawai di perkemahan. Bagus sekali, anak-anak. Kerja kalian bagus. Kalian bisa istirahat sekarang. Iya, terima kasih. Aktifitas santai bisa melelahkan. Akhirnya kita punya waktu bebas. Oh, aku tidak perlu masker tidur. Aku punya sesuatu yang lebih menarik. Seperti bersantai di pantai. Cindy, kau sedang apa? Sepertinya dia punya rencana. Dah semuanya. Laut memanggilku. Aku harus pergi. Dengan teknologi VR, Cindy bisa pergi ke semua penjuru dunia. Nah, ini liburan. Bukannya camping membosankan. Masker tidur siapa ini? Cindy pasti bertingkah lagi. Ya, beri dia pelajaran. Airnya enak sekali. Jadi, sesuai perintahku, angkat tendanya dan pindahkan ke tempat lain. Baiklah, kami paham. Ayo. Sepertinya Cindy sedang merasakan gelombang besar di lautan. Letakkan tendanya di sini. Sekarang, diamlah. Kita pergi. Ayo. Terkadang, hayalan bisa berubah menjadi kenyataan tanpa disangka-sangka. Baiklah, saatnya kembali. Oh, tidak. Di mana aku? Tendaku terbawa arus? Oh, tolong. Seseorang tolong. Aku tersesat. Selamatkan aku. Aku tidak punya ponsel untuk melihat lokasiku sekarang. Oh, tamatlah riwayatku. Tengah riwayatku. Kakak pembina harus menjaga anak-anak saat camping. Jadi, Pak Wallace memeriksa daerah itu dengan teliti. Apa ini mouse komputer? Siapa yang meninggalkannya? Kita mendapatkannya. Sempurna. Dia berdiri di tengah. Sepertinya tidak berfungsi. Satu, dua, tiga, tarik. Pak Wallace perlu memperhatikan langkahnya lebih baik. Dapat. Umpannya besar. Lepaskan aku. Sekarang juga. Maaf, tidak bisa dengar. Mari kita berfoto. Ini harus dikenang. Awas, kalian. Gawai berada di tangan yang tepat karena kakak pembina tetap awas meskipun sedang tidur. Tenanglah. Jangan membangunkannya. Dia hanya tidur ringan. Kau harus berhati-hati. Akanku ambil gawai kita. Banyak sekali nyamuk di sini. Maaf, aku tidak bermaksud. Tidak, jangan bangun. Tidur yang nyenyak. Jangan membuat suara. Baiklah, aku mengerti. Coba lagi. Aku akan pelan-pelan. Tapi nyamuknya mendengung keras. Dapat. Chad, jangan begitu. Maaf, lihat. Ini semprotan anti-nyamuk terbaik. Bisa membantu mendapatkan gawai kita. Ide yang bagus? Oh tidak, apa yang terjadi? Serangga merajalela. Camping tanpa gawai tidak punya sistem keamanan. Tapi Pak Wallace punya metode sendiri. Ketakutan. Dengan alarm seperti itu, Gawai terlindungi dengan baik. Di sini luas sekali. Aku punya bumerang. Ayo lempar. Aku punya yang lebih menarik lagi. Lihat. Mana itu? Oh, kau punya joystick. Ayo lempar juga. Seberapa jauh dia bisa terbang. Aduh, Vicky. Tidak apa-apa. Bangun. Ah, itu tidak aku sangka. Aku pusing. Kau yakin bisa lakukan? Tentu aku bisa. Aku kan jago. Vicky mengerahkan kemampuan untuk lemparan ini. Wow, itu tinggi sekali. Tapi dia sedikit berlebihan. Kau bisa lihat? Tidak. Baiklah, tunggu sebentar lagi. Kenapa belum kembali juga ya? Mungkin masuk ke lubang gelap dan sekarang menuju angkasa. Aku yakin tidak akan kembali. Akhirnya aku bisa makan. Sarapan sang juaraku sudah siap. Hmm, enak. Oh, tidak. Kau dengar itu? Sebaiknya pergi dari hadapanku atau kau akan menyesalinya. Itu Pak Wallace. Dan dia sangat marah. Ayo sembunyi. Membosankan sekali di sini. Mereka merasa sangat bosan tanpa gawai mereka. Mau dengarkan musik? Ayo berpesta. Kita kan tidak punya gawai. Tenang, aku berhasil menyembunyikan pengeras suara dari Pak Wallace. Wow, bagaimana bisa? Ayo mainkan musiknya. Suasana di perkemahan langsung berubah. Lagu favoritku. Kalau kau mau kabut, aku bawa ke galaksi lain. Dimana musik tidak berhenti. Bintang di langit kemilau di mata. Ini bukan hutan, tapi rimba. Pengeras suara ini menakjubkan. Celaka, Pak Wallace datang. Aku penuh luka, menyingkir dariku. Teman-teman, matikan musiknya. Pembina kita datang. Oh, tidak. Sembunyikan pengeras suaranya cepat. Hai, Pak Wallace. Kenapa kalian bersantai? Ayo bangun, cepat. Baik, Pak. Kalian tidak memotong kayu untuk perapian. Kenapa begitu? Tidak tahu caranya. Benar. Kalau begitu, kalian tidak akan bertahan di hutan. Akan kuberi tahu caranya. Perhatikan baik-baik. Kalian bisa lakukan nanti. Kerahkan semua tenaga kalian. Pengeras suaraku. Kata pembina mengajari dasar bertahan hidup di alam, tapi mereka lebih mengkhawatirkan gawai mereka. Selesai sudah. Lihat, ini mudah. Hmm, kenapa banyak kawat? Teman baikku meninggalkan kita. Chad, ini berat untuk dia hadapi. Ada apa dengannya? Dia sangat sensitif. Aku tidak tahan. Tidak enak badan. Itu kejam. Ayo berangkat, anak-anak. Berkemah adalah pengalaman musim panas yang menyenangkan. Kawan-kawan, tunggu. Kenapa buru-buru? Aku tidak bisa. Ayo istirahat sebentar. Kalian pasti lelah. Iya, aku lapar. Aku juga haus. Aku merasa kurang sehat. Perutku sakit. Kau tidak apa-apa? Oh, tidak. Iya, aku menemukan colokan. Aku akan istirahat sementara mereka makan. Di perkemahan di mana gawai itu dilarang sulit untuk hidup tanpa permainan. Iya, ayo. Kejar dia. Ah, permainannya berhenti. Kenapa dengan laptopku? Tidak. Jangan tinggalkan aku, sayangku. Kau menikmati permainannya. Oh, Pak Wallace. Jadi kau suka balap? Kau sudah keluar jalur. Tidak. Tidak boleh ada laptop. Akanku sita menyebalkan. Ayo, kalian ikuti aku. Bisakah pelan-pelan? Vicky, ikuti mereka. Ayo. Iya, baiklah. Indah sekali di sini. Ayo, jangan berhenti. Ikuti Pak Wallace. Jangan dorong aku. Anak-anak, hati-hati dengan langkah kalian. Bertahanlah. Sebentar lagi kita istirahat. Bagi yang tidak terbiasa naik gunung, ini bisa melelahkan. Oh, aku sangat lelah. Kau terpaku pada kulit kayu itu? Aku sembunyikan ponselku di sini. Wow, kau sempat berfoto. Cantik, kan? Menurutmu aku tidak menyadarinya. Aku akan beri pelajaran. Anak-anak, nyalakan apinya. Tapi pertama, kumpulkan ranting kering dulu. Ayo. Aku tinggalkan ponselku. Pasti aman. Mereka polos seperti anak kecil. Lihat bagaimana reaksi pada keisengan ini. Pak Wallace pasti bangga dengan kita. Kita mengumpulkan banyak sekali. Hei, tunggu. Aku juga menemukan ranting. Kerja bagus. Lihat. Oh, ini berat. Aku membawa paling banyak. Ranting kecilku. Aku akan merindukanmu. Kerja bagus, anak-anak. Aku lelah. Perlu istirahat. Di mana ponselku? Aku tinggalkan di sini. Cindy, lihat ini. Pak Wallace, apa kau menggunakan gawai? Apa maksudmu? Ini kan kulit pohon. Aku yang mengambilnya. Kau sedang bermain game, kan? Kata siapa? Ini tidak adil. Halo, kau mendengarku dengan baik? Halo, ya aku dengar. Sepertinya mereka menemukan kegiatan yang menarik di perkemahan. Hmm, kawat apa ini? Akan kucari sumbernya. Apa yang terjadi? Jadi Vicky bicara dengan seseorang. Di mana ujung satunya? Coba tebak ini. Ketemu. Aku temukan kalian. Mereka pasti rencanakan sesuatu. Aku potong saluran komunikasi mereka. Selesai. Tidak berhasil. Haha, benarkah? Kenapa masih bicara saja? Vicky? Ah, kau menakutiku. Serahkan. Kau tidak bisa sembunyikan dariku. Lakukan lebih baik. Iya. Tidak boleh ada gawai. Sudah jelas? Ya, pikir berhasil. Padahal aku punya satu lagi. Ayo dengarkan musik. Apakah ini rusak? Halo, kau mendengarku? Itu lucu sekali. Mereka sangat menggelikan. Nyamuk-nyamuk membuatku kesal. Kalian sedang apa? Dia bisa melakukannya. Kalian sembunyikan gawai dariku. Tapi mereka sangat fokus dan mereka tidak memperhatikan Pak Wallace. Apa semenarik itu? Perlihatkan. Suka menonton video lucu dan iseng? Maka berlangganan saluran kami. Ini video Trum Trum. Boleh aku menontonnya? Aku punya popcorn. Wow, terima kasih camilannya. Sepertinya Pak Wallace tidak lagi mengkhawatirkan gawai karena mereka sangat bergembira bersama-sama. Kalian suka video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik bell-nya. Sampai jumpa.